Intro Ini adalah kali kedua kita melakukan Bible Study Minggu lalu kita membahas tentang dosa yang tidak mendatangkan maut Artinya apa? Kita orang berdosa, tetapi hukuman atas dosa kita tidak mendatangkan maut Ya karena kemarin dosa menghujat roh kudus Nah sedikit pengulangan tentang topik minggu lalu Penciptaan Kejatuhan Setelah kejatuhan Maka Allah janji kirim juru selamat Jadi bagi orang yang hidup sebelum penyaliban Tuhan Yesus Mereka bisa selamat dengan bertobat dan percaya kepada juru selamat yang akan datang Dan sebagai tanda mereka percaya Mereka diperintahkan untuk menyusun batu berbentuk meja Ini namanya mesbah Dan taruh binatang domba untuk disembelih Dan binatang domba ini adalah melambangkan dari juru selamat yang akan datang Yaitu Yesus Kristus Artinya siapapun yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Dengan melakukan simbol ini Dosanya dihitung Ditanggung oleh Tuhan Yesus Artinya hukuman atas dosanya Tidak ditimpakan kepada dia Tetapi sudah ada di dalam Tuhan Yesus Maka dosanya Dia orang berdosa Dia bisa pergi ke surga Begitu yang maha kudus Nah Sampai dengan akhir dunia nanti Dalam keselamatan tetap sama Yaitu kepada juru selamat Yesus Kristus Bedanya adalah mereka yang berjanjian lama harus percaya kepada juru selamat yang akan datang Kalau orang yang hidup setelah penyaliban Tuhan Yesus Harus bertobat dan percaya kepada juru selamat Yang sudah datang Sudah datang Jadi siapapun yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Dia dihitung dosanya Ditanggung oleh Tuhan Yesus Dia sudah mati bersama Kristus Dan hidup menggantikan Yesus Kristus hidup Dia orang berdosa Upah dosa maut Tetapi tidak ditimpakan kepada dia Tapi dosanya ditimpakan kepada Tuhan Yesus Artinya oh dia orang berdosa Tetapi dia juga bisa masuk ke dalam surga Nah Isinya masih di luar Siapapun dia yang masih di luar Kristus Dia tidak mungkin diselamatkan Tidak mungkin masuk surga Karena jalan menuju kepada keselamatan Menuju surga adalah Yesus Kristus Jadi posisi dia di luar Berarti siapapun yang posisinya masih di luar Jadi ini kita bilang masih di luar Di luar Kristus Dia tidak mungkin masuk surga Minggu lalu sudah kita singgung bahwa Kebaikan kita, kesalahan kita Saya mencatat itu seperti kain kotor Jadi sebaik-baiknya manusia Sesalah-salahnya manusia Dibandingkan dengan surga yang maha kudus Itu masih seperti kain-kain kotor Jadi tidak mungkin bisa masuk ke surga Dengan usaha manusia sendiri Begitu Nah, kalau kita membaca tentang Dosa mengpujat roh kudus Coba kita membaca Di dalam Markus pasal 3 27 sampai 30 Saya akan membaca Tetapi tidak seorang pun Dapat memasuki rumah Seorang yang kuat Untuk merampas harta bendanya Apabila tidak diikatnya Dahulu orang kuat itu Sesudah itu Barulah dapat ia merampok rumah itu Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Semua dosa dan hujat Anak-anak manusia Akan diampuni Ya, semua hujat Yang mereka Ucapkan Tetapi Apabila seseorang Menghujat roh kudus Ia tidak mendapat Ampun Selama-lamanya Selama-lamanya Melainkan Bersalah Karena berbuat Dosa kekal Ia berkata Demikian Karena mereka Katakan Bahwa Ia Kerasukan Roh Jahat Ya, jadi Katanya disini Ayat 29 Tetapi Apabila seseorang Menghujat Roh kudus Ya, ini Dosa Menghujat Roh kudus Ia Tidak Mendapat Ampun Selama-lamanya Melainkan Bersalah Karena Berbuat Dosa Ada yang berpikir Begini Tentang Dosa Menghujat Roh kudus Ini Mereka berpikir Bahwa dosa Menghujat Roh kudus Itu adalah Begini Katanya Kalau orang Berdosa Di zaman Bapak Ada yang berkata Begitu Nah, zaman Bapak itu Berjanjian Lama Itu Kalau mereka Kalau mereka Belum diselamatkan Disitu Masih ada Diselamatkan Zamannya Siapa Anak Zaman Akhir Nah, kalau Orang tidak Bisa diselamatkan Di zaman Akhir Di zaman Anak Katanya Dia masih bisa Diselamatkan Di zaman Roh kudus Gitu Jadi kalau Tidak bisa diselamatkan Lagi di zaman Roh kudus Ah, udah Gak ada lagi Gak adanya Gitu Tapi pertanyaannya Adalah Orang yang hidup Di zaman Bapak Orang bilang Di zaman dulu Umurnya kan Cuma 70 tahun Kalau gak diselamatkan Disana Memang bisa Bisa hidup Lagi disini Kan enggak Jadi tidak Seperti itu Pemahamannya Ah Ada juga Yang berpikir Menghujat Roh kudus Itu apa Mereka Yang hari ini Gitu Tidak Percaya Karunia Mengadakan Mujijat Itu dosa Menghujat Roh kudus Tidak Percaya Ada kuasa Di perjamuan Kudus Itu Menghujat Roh kudus Orang berpikir Seperti itu Tidak Percaya Ada pendeta Pendeta Punya kuasa Menyembuhkan Orang sakit Itu Menghujat Roh kudus Orang Berpikir Seperti itu Tetapi Kalau kita Melihat Alkitab Menghujat Roh kudus Itu Seperti Apa sih Dikatakan Di sini Kalau kita Melihat Pelakunya Pelakunya Ini Adalah Menunjuk Kepada Orang Yang Tidak Percaya Kepada Tuhan Yesus Itu Satu Jadi Pelakunya Ini Adalah Orang Yang Tidak Percaya Kepada Tuhan Yesus Sebagai Juru Selamat Artinya Posisi Dia Tidak Di Dalam Tuhan Yesus Tetapi Posisinya Masih Apa Posisinya Masih Diluar Nah Posisinya Masih Diluar Karena Kalau Kalau kita Membaca Injil Markus Tadi Ini Yang Ditunjuk Menghucat Roh Kudus Itu Ayat 22 Itu Adalah Dan Ahli-ahli Torat Yang Datang Dari Yesus Berkata Ia Kerasukan Bezebul Dengan Penghulu Setan Ia Mengusir Setan Jadi Mereka Ini Ahli-ahli Torat Ini Yang Datang Dari Yerusalem Ini Berkata Tentang Tuhan Yesus Tuhan Yesus Itu Kerasukan Setan Jadi Mereka Ini Sudah Percaya Tuhan Yesus Sebelum Gimana Jadi Orang Yang Melakukan Dosa Menghucat Roh Kudus Posisinya Itu Adalah Diluar Tuhan Yesus Tidak Percaya Orang Orang Ini Menunjuk Yesus Yesus Itu Kerasukan Setan Gitu Ayat 30 Tadi Kita Berkata Kita Sudah Baca Iya Maksudnya Tuhan Yesus Berkata Demikian Karena Katanya Apa Mereka Katakan Bahwa Ia Kerasukan Roh Roh Jahan Kemudian Dikatakan Disini Kata Tuhan Yesus Ia Ayat 29 Ia Tidak Mendapat Ampun Selama Lamanya Ya kan Jadi Posisinya Dia Diluar Tuhan Yesus Dan Akan Tetap Diluar Pelakunya Ini Adalah Orang Yang Diluar Tuhan Yesus Mereka Yang Belum Menaruh Iman Mereka Yang Belum Bertobat Dan Percaya Tuhan Yesus Belum Diselamatkan Belum Dilahirkan Kembali Dan Ini Akan Tetap Diluar Kenapa Karena Katanya Tidak Mungkin Dapat Ampun Karena Kalau Siapapun Yang Masuk Kedalam Tuhan Yesus Yang Menaruh Iman Kepada Tuhan Yesus Dia Dosanya Pasti Diampuni Artinya Posisi Dia Adalah Posisi Orang Yang Menghujat Roh Kudus Ini Akan Tetap Diluar Terus Sampai Dia Mati Sampai Dia Mati Dia Akan Tetap Diluar Sehingga Tidak Mungkin Mendapat Pengam Pengampunan Karena Pengampunan Dari Allah Itu Adanya Di Dalam Tuhan Yesus Jadi Pelakunya Ini Adalah Orang Di Luar Dan Tetap Di Luar Tetapi Pelakunya Ini Sudah Tahu Sudah Melihat Kebenaran Jadi Ini Bukan Bicara Orang Yang Tidak Pernah Tahu Tentang Tuhan Yesus Yesus Itu Juru Selamat Sebenarnya Kenapa Karena Yesus Kristus Itu Lu Buatan Tentang Keselamatan Di Perjanjian Lama Sebenarnya Itu Digenapkan Semua Pada Diri Dia Orang Yang Hidup Sejalan Tuhan Yesus Karena Mereka Mengerti Mereka Akan Terpimpin Kepada Jalan Keselamatan Bahwa Yesus Itu Adalah Penembus Dosa Manusia Bertopat Dan Percaya Tuhan Yesus Akan Mendapat Kepatian Keselamatan Kenapa Demikian Orang Majus Dari Timur Waktu Datang Ke Istana Herodes Yang Kasih Tunjuk Bahwa Mesia Selahir Di Bethlehem Itu Siapa Ahli Taurat Artinya Sebenarnya Mereka Tau Tentang Tuhan Yesus Ini Tetapi Mereka Tetap Ada Di luar Ini Dosa Ini Identik Dengan Apa Dikeraskan Hatinya Oleh Allah Jadi Dikeraskan Orang Yang Sudah Dikeraskan 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 Hati Makanya Kenapa Tetap Ada Di luar Karena Hatinya Sudah Dikeraskan Keluaran Pasal 7 Keluaran Pasal 7 Kalau kita Membaca Tulah Pertama Di Ayat 14 Berfirman Tuhan Kepada Musa Firaun Berkeras Hati Ia Menolak Membiarkan Bangsa Itu Apa Pergi Jadi Menolak Dia Setelah Tulah Pertama Firaun Mengeraskan Hati Gitu Kemudian Pasal 8 Ayat 15 Ini tulah Yang kedua Ayat 15 Jadi Keluaran 8 Ayat Yang ke 15 Tetapi Ketika Firaun Melihat Bahwa Telah Terasa Kelegaan Ia Tetap Berkerasa Hati Dan Tidak Mau Mendengarkan Mereka Berdua Seperti Yang Telah Dibirmankan Tuhan Kemudian Lanjut Itulah Yang Ketiga Di Ayat 19 Lalu Firaun Inilah Lalu Berkatalah Para Ahli Itu Kepada Firaun Inilah Tangan Allah Katanya Tetapi Hati Firaun Berkeras Ia Tidak Mau Mendengar Mereka Seperti Yang Telah Dipirmankan Kemudian Kebawahnya Tulah Keempat Ayat 32 Tetapi Sekali Ini pun Firaun Tetap Berkeras Hati Ia Tidak Membiarkan Bangsa Itu Apa Pergi Ayat Pasal Yang Kesembilan Tulah Kelima Di Ayat Yang Ketujuh Bagian Akhir Tetapi Firaun Tetap Berkeras Hati Dan Tidak Mau Membiarkan Bangsa Itu Apa Pergi Tapi Perhatikan Tulah Keenam Ini Barah Ayat 12 Tetapi Tuhan Mengeraskan Apa Hati Firaun Sehingga Ia Tidak Mendengarkan Mereka Kemudian Pasal 10 Pasal 10 Ayat 20 Tetapi Tuhan Mengeraskan Hati Firaun Sehingga Ia Tidak Mau Membiarkan Orang Israel Pergi Itulah Yang Kesembilan Di pasal Yang Kesepuluh Ayat 27 Tetapi Tuhan Mengeraskan Hati Firaun Sehingga Dia Tidak Mau Membiarkan Mereka Apa Pergi Sampai Nanti Tulah Yang Kesepuluh Pun Demikian Bahkan Setelah Orang Israel Keluar Mereka Sudah Keluar Tuhan Sengaja Keraskan Hati Firaun Untuk Kejar Orang Israel Kenapa Tuhan Akan Menghukum Firaun Jadi Firaun Ini Orang Posisinya Dia Bukan Orang Yang Percaya Kepada Juru Selamat Yang Akan Datang Tapi Posisinya Dia Di Luar Dan Apakah Firaun Bisa Masuk Kedalam Dikatakan Tuhan Sudah Apa Mengeraskan Bisa Masuk Enggak Kira-kira Enggak Bisa Masuk Lagi Dia Enggak Bisa Masuk Ya Tentu Firaun Itu bukan Orang Yang Tidak Tahu Tentang Kekuatan Jehova Bahkan Ahli-ahli Sihirnya Saja Sudah Nyerah Ini Ini Bukan Tangan Dewa Ini Ini Tangan Allah Yang Maha Tinggi Gitu Tapi Firaun Itu Teras Dan Akhirnya Tuhan Mengeraskan Hatinya Posisinya Dia Tetap Apa Tetap Di Luar Selama Tidak Dia Tidak Mendapatkan Pengampunan Di Dalam Yesus Kristus Dosa Yang Tidak Mendatangkan Maut Adalah Dosa Itu Sudah Diselesaikan Yesus Di Atas Kayu Saleh Siapapun Yang Diluar Yesus Ia Akan Mendapatkan Maut Yesus Mengusir Setan Dengan Apa Betsebo Dengan Roh Jahat Dan Kuasa Roh Jahat Padahal Yesus Membuktikan Dia Allah Di Tengah Tengah Mereka Ini Posisinya Adalah Posisi Orang Yang Melakukan Itu Diluar Yesus Kristus Jadi Tidak Mungkin Masuk Surga Dan Tetap Diluar Karena Hatinya Sudah Dikeraskan Viral Bisa Masuk Tidak Saya Mungkin Sudah Tidak Jadi Dita Orat Katanya Melakukan Dosa Gekal Tidak Akan Masuk Lagi Tidak Akan Masuk Lagi Gitu Hmm Oleh Karena Itu Banyak Sekali Nasihat Kalau Kita Membaca Misalnya Amsal Amsal 28 Ayat 14 Berbahagialah Orang Yang Senantiasa Takut Akan Tuhan Tetapi Orang Yang Mengeraskan Hatinya Akan Jatuh Kedalam Apa Malap Betakah Mengeraskan Mengeraskan Hati Mengeraskan Hati Kisah Rasul 26 Ayat 24 Kisah Rasul 26 Ayat 24 Saya akan Baca Sementara Paulus Mengemukakan Semuanya Itu Untuk Mempertanggung Jawabkan Pekerjaannya Berkatalah Festus Dengan suara Keras Ini Festus Yang ngomong Engkau Gila Paulus Ilmumu Yang banyak Itu Membuat Engkau Gila Waktu itu Katanya Ayat 25 Tetapi Paulus Menjawab Aku Tidak Gila Festus Yang Mulia Aku Mengatakan Kebenaran Dengan Pikiran Sehat Raja Juga Tahu Dia Bicara Tentang Agriva Tentang Segala Perkara Ini Sebab Itu Aku Berani Berbicara Terus Terang Kepadanya Aku Yakin Bahwa Tidak Ada Sesuatu Pun Dari Semuanya Ini Yang Belum Didengarnya Karena Perkara Ini Tidak Terjadi Di Tempat Yang Terpencil Ayat 27 Percayakah Engkau Raja Agriva Kepada Para Nabi Aku Tahu Bahwa Engkau Percaya Kepada Mereka Ayat 28 Jawab Agriva Hampir Hampir Saja Kau Yakinkan Aku Menjadi Orang Krista Kira-kira Yang menjadi Kendala Raja Agriva Tidak Percaya Itu Apa Masalah Masalahnya Cuma Apa Hatinya Yang Apa Keras Saja Ya Engkau Hatinya Yang Keras Saja Persoalan Cuma Bukan Dia Kurang Penjelasan Gitu Ya Kan Dia Sudah Cukup Jelas Dia Malas Berkasih Kesaksian Hampir Hampir Saja Dan Tadi Lagu Yang Kita Nyanyikan Hampir Tergerak Tadi Ada Yang Berkata Roh Kudus Pergilah Lain Kali Saja Aku Panggil Kau Kapan Orang Menyuruh Roh Kudus Pergilah Kristus Agriva Dia Sebenarnya Sedang Menyuruh Roh Kudus Apa Paulus Membujuk Agar Mereka Percaya Dia Sampai Dikeraskan Hatinya Oleh Allah Dikeraskan Oleh Allah Maka Dia Tidak Mungkin Bisa Masuk Lagi Dia Masih Bisa Tetap Hidup Tetapi Dia Tidak Akan Bisa Masuk Lagi Biraun Ketika Dia Menolak Musa Dia Masih Hidup Ketika Dia Dikeraskan Hatinya Di Tulah Yang Keenam Dia Masih Hidup Tapi Dia Tidak Bisa Masuk Lagi Bahkan Setelah Dia Mengizinkan Orang Israel Pergi Dia Pikir Belum Cukup Jauh Dia Ada Niat Mengejar Kebalik Karena Memang Dia Dikeraskan Hatinya Oleh Allah Siapapun Tidak Bisa Menasehati Dia Lagi Siapapun Tidak Bisa Mengajak Dia Memujuk Dia Lagi Kalau Raja Agripa Ini Dibujuk Oleh Paulus Dan Roh Kudus Ini Ditolak Lain Kali Sajalah Orang Kudus Akan Berkata Seperti Lain Kali Sajalah Dan Roh Kudus Itu Memanggil Roh Kudus Itu Memujuk Lewat Pemberitaan Injil Coba Kita Baca Satu Filipi Pasal Satu Ayat 27 Hanya Hendaklah Hidupmu Berpadanan Dengan Injil Kristus Supaya Apabila Aku Datang Aku Melihat Dan Apabila Aku Tidak Datang Aku Mendengar Bahwa Kamu Teguh Berdiri Dalam Satu Dan Sehati Sejiwa Berjuang Untuk Iman Yang Timbul Dari Apa Berita Injil Dibujuk Oleh Injil Dan Injil Ini Memujuk Anda Meyakinkan Anda Tentang Yesus Kristus Dia Adalah Juru Selamat Bahwa Yesus Adalah Jalan Yang Ditentukan Untuk Membawa Orang Berdosa Kepada Surga Yang Maha Kudus Jadi Dosa Menghujat Roh Kudus Dilakukan Oleh Orang Yang Masih Diluar Dan Akan Tetap Diluar Walaupun Dia Sering Dipengaruhi Oleh Injil Maka Kalau Coba Kita Buka Ibrani Pasal 3 Ayat 7 Dan 8 Saya Baca Di Sini Sebab Itu Seperti Dikatakan Roh Kudus Pada Hari Ini Jika Kamu Mendengar Suaranya Janganlah Keraskan Hatimu Seperti Dalam Kegeraman Pada Waktu Pencobaan Di Padang Apa Hurun Jadi Yang Ngomong Ini Roh Kudus Ayat 11 Sehingga Aku Bersumpah Dalam Murkaku Mereka Tidak Akan Masuk Ke Dalam Tempat Apa Perhentian Diulang Lagi Ayat 15 Tetapi Apabila Pernah Dikatakan Pada Hari Ini Jika Kamu Mendengar Suaranya Janganlah Keraskan Hatimu Seperti Dalam Apa Kegeraman Ibrani 4 Ayat 7 Diulang Lagi Disini Sebab Itu Yang Menetapkan Pula Suatu Hari Yaitu Hari Ini Ketika Ia Setelah Sekian Lama Berfirman Dengan Perantaran Daud Seperti Dikatakan Di Atas Pada Hari Ini Jika Kamu Mendengar Suaranya Janganlah Keraskan Apa Hatimu Diulang Ulang Pesan Roh Kudus Membujuk Lewat Pemberitaan Injil Diulang Ulang Diulang Ulang Tapi Pesan Firman Tuhan Jika Kamu Mendengar Suaranya Mendengar Wujukannya Mendengar Jelas Injil Itu Bahwa Diselamatkan Hanya Lewat Bertobat Dan Percaya Kepada Yesus Jangan Keraskan Apa Hatimu Satu Ayat Lagi Dua Thessalonica Pasal Dua Thessalonica Pasal Dua Nah Perhatikan Disini Di Ayat Sebelah Saya akan Membaca Dari Ayat Sembilan Saja Biar Lebih Terang Kedatangan Si pendurhaka Itu adalah Pekerjaan Iblis Dan Akan Disertai Rupa Rupa Perbuatan Ajaib Tanda Tanda Dan Mujijat Mujijat Palsu Dengan Rupa Rupa Tipu Daya Jahat Terhadap Orang Orang Yang Harus Binasa Karena Mereka Tidak Menerima Dan Mengasihi Kebenaran Berartikan Karena Mereka Tidak Menerima Dan Mengasihi Kebenaran Yang Dapat Menyelamatkan Mereka Dan Itulah Sebabnya Allah Mendatangkan Apa Kesesatan Atas Mereka Kalau Allah Mendatangkan Kesesatan Atas Mereka Bisa Jadi Benar Tetapi Ayat Di atas Tadi Karena Mereka Tidak Menerima Dan Mengasihi Kebenaran Seperti Viral Yang Mengereskan Hatinya Agripah Hampir Hampir Saja Aku Dibujuk Aku Terbujuk Itu Roh Kudus Pekerjaan Roh Kudus Itu Adalah Menginsafkan Dunia Akan Dosa Akan Kebenaran Dan Akan Penghakiman Kalau Tidak Mau Di Insaf Ulang Tidak Mau Di Insaf Maka Dia Akan Tetap Di Luar Tadinya Memang Dia Sudah Di Luar Dan Akan Tetap Di Luar Karena Dia Akan Di Luar Kira 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 Dapat Pengampunan Tidak Tidak Mungkin Keselamatan Hanya Hanya Di Peroleh Di Dalam Yesus Kristus Bertobat Dan Percaya Tidak Ada Jalan Lain Segala Dosa Kita Bisa Diselesaikan Kalau kita Akui Itu Bertobat Sungguh Sungguh Dosa Menghujat Roh Kudus Itu Dilakukan Oleh Orang Yang Masih Di Luar Dan Walaupun Terus Dibujuk Dia Akan Tetap Di Luar